Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Dewasnya Brigader Joshua, teman-teman Di mana kasus ini menyita perhatian publik Tidak hanya masyarakat bawah, tetapi sampai ke tingkat menteri dan presiden Ini memperhatikan terkait tewasnya kasus Brigader Joshua Di mana tewasnya itu karena ada perintah dari Irjen Verisambu untuk membunuh Brigader Joshua Nah, kali ini teman-teman ada hal yang menarik terkait ex-pengacara dari Barada E Deulipah Yumara ini mengajukan pengacara Barada E ini ke kantor polisi teman-teman Karena dianggap mencemarkan nama baik Kalau kita lihat teman-teman, masalahnya itu kan berawal ketika Deulipah Yumara itu menjadi pengacara Barada E Kemudian diganti secara sepihak oleh Barada E Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan masalah Karena dianggap bahwa Deulipah Yumara itu tidak banyak memperhatikan kepentingan dari Barada E Dan banyak manggung Ini tuduhan dari pihak Barada E Namun akhirnya teman-teman, tuduhan yang dialamatkan ke Deulipah Yumara itu tidak terima Dan akhirnya Deulipah melaporkan ke kepolisian Kepada yaitu pengacara Barada E yang baru Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Kumparan News Deulipah Yumara polisikan pengacara Barada E atas dugaan pencemaran nama baik Deulipah Yumara melaporkan pengacara Barada E alias Rikat Elezer, Roni Talapesi Ke Polres Metro Jakarta Selatan Laporan itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Laporan diterima dan teregister dengan nomor LP-B-1950-8-2022 Garis miring SPKT-Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 16 Agustus 2022 Roni diduga melanggar Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang IT Terlapornya Roni yang adalah pengacara baru dari Barada E Tapi perkaranya yang dilaporkan adalah tindak pidana pencemaran nama baik Melalui media elektronik Undang-Undang IT Ujar Deulipah di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 16 Agustus 2022 Deulipah menjelaskan ada tiga hal yang membuatnya memutuskan untuk melaporkan Roni Salah satunya Deulipah tak terima Tudingan Roni yang menyebutnya kebanyakan manggung Dimana saya itu dicemarkan karena disebut kebanyakan manggung itu yang pertama Kedua, bikin si Barada Eliezer tidak tenang Yang ketiga, saya main turun-turun aja pas lagi penyidikan ke lobby untuk press conference Terangnya Deulipah menuturkan pertemuannya dengan wartawan ketika proses penyidikan berlangsung Sudah ada persetujuan penyidik Hal itu ditujukan untuk menunjukkan bahwa dirinya menjadi pengacara baru Barada Eliezer Nah, saya dengan Pak Burhanuddin sepakat dengan Pak Andirian Diriti Bidum dengan Pak Wiro Satria Pak Subdit dan Pak Dr. Suradi Pak Kanit, kita harus conference untuk mengisi kekosongan hukum Supaya tidak ada kecacatan Tutur Deulipah Dalam laporan itu, Deulipah turut menyertakan sejumlah barang bukti Mulai dari video Youtube hingga rekaman CCTV Pertama, bukti Youtube Kedua adalah tentang cerita Bukti dari CCTV Satu CCTV di ruang Kasubdit, Kemnek, Baris Krim Satu di ruang umum itu banyak CCTV, katanya Dengan laporan itu, Deulipah berharap Rony dapat segera diperiksa oleh pihak kepolisian terkait laporan ini Kenapa saya laporkan harapan saya yang di Baris Krim bisa diperiksa di sini Termasuk ada saksikan mereka tutupnya Sementara Polres Jakarta Selatan belum memberikan keterangan terkait laporan ini Itu teman-teman Terkait kekecewaan dari Deulipah Yumara Akhirnya berujung ke proses hukum Karena Deulipah Yumara melaporkan Rony Talapesi ke kepolisian Karena tuduhannya bahwa Deulipah Yumara yang dikatakan banyak manggung Kemudian membuat Tidak nyaman berada E Dan yang ketiga sering turun ketika terjadi penyidikan Penyelidikan teman-teman Nah inilah yang akhirnya tidak terima dari Deulipah Yumara Dan melaporkan kasus ini ke kepolisian Nah menurut saya teman-teman Ini sebenarnya masalah yang tidak terlalu berat Namun juga perlu mendapat perhatian Karena sudah masuk ke ranah hukum Dan saya lihat memang Deulipah Yumara ini Kalau di awal-awal teman-teman Banyak memberikan informasi Informasi terkait kasus Dewasnya Brigadir Joshua Dan itu bagi karya umum Bagus teman-teman Apa yang dilakukan Deulipah Memberikan informasi ke publik Biar publik ini Mengetahui perkembangan juga terkait Kasus Brigadir Joshua Dan publik bisa mengawal kasus ini Secara bersama-sama Agar tidak terjadi teman-teman Kebohongan publik Kebohongan publik Yang pernah dilakukan oleh Irishaniferi Sampu Karena itu perlu dikawal Nah Apa yang dilakukan Deulipah Yumara Ini tentu saja membuat Warganet Kemudian masyarakat publik senang Dengan apa yang beliau lakukan Tetapi Sisi lain teman-teman Seperti yang disampaikan oleh pengacara Barda E yang baru Katanya ini membuat Tidak nyaman dari Barda E Kemudian banyak manggung Tidak banyak Ungulusi Barada E Dan sering turun-turun Inilah yang akhirnya Menjadi hal yang Tidak diterima oleh Deulipah Yumara Dan Deulipah akhirnya melaporkan Kemudian yang lain Kalau kita lihat teman-teman Deulipah itu Awalnya juga Dipuji oleh Pak Mahfud MD Karena keberaniannya Ikut mengungkapkan Masalah ini ke publik Termasuk menyampaikan ke publik Jadi mendapat apresiasi Dari Pak Mahfud MD Malan Deulipah Yumara Namun teman-teman Apresiasi yang diberikan Pak Mahfud MD ini Tidak sejalan Atau tidak Sama dengan Yang ada di Kabar Eskrim Polri Dan pada akhirnya Teman-teman Deulipah Yumara Diberhentikan dari Pengacara Barda E Nah ini teman-teman Konflik yang terjadi Antar pengacara Dan kita lihat saja nanti Apakah ini diproses Atau tidak Karena hari ini teman-teman Biar kepolisian Masih banyak PR Terkait kasus Tewasnya Brigadir Joshua Mulai dari motif Pembunuhan Yang sampai hari ini Belum terpecahkan Kemudian ada Kasus lagi Terkait Ada rekening dari Brigadir Joshua Teman-teman Ini yang Menguap Atau Istilahnya dicuri Nah itu kemarin Yang disampaikan oleh Pengacara Brigadir Joshua Ada empat rekening Yang dicuri Dan ada 200 juta Yang sudah ditransfer Nah ini adalah PR baru Bagi Kepolisian Untuk mengungkap Kasus ini Belum lagi teman-teman Terkait Irjen Verisampo Yang pernah mengatakan Kejadian di Magelang Yang katanya itu Merendahkan harkat Dan martabat Dari keluarga Irjen Verisampo Saat ini juga Masih diselidiki Jadi banyak kasus Yang belum terungkap Ke publik teman-teman Terkait Dewahnya Brigadir Joshua Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Like, subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!